Sebenarnya, Castle Peak adalah kota tepi laut. Ratusan ribu mil jauhnya di utara, terdapat kawasan laut matahari terbenam yang misterius. Wilayah laut itu sangat luas, merupakan wilayah ras hewan laut. Ini berisi sejumlah besar sumber daya, bahan alami dan sumber daya mineral, tetapi juga sangat misterius dan berbahaya. Setidaknya, protos biasa dan warga sipil tidak akan pernah berani melangkah ke laut dengan mudah. Undefinisi hanya para petualang yang menjelat darah dengan ujung pisau yang berani memasuki kawasan laut matahari terbenam untuk menjelajah dan mencari harta karun. Untungnya lokasi Gua Suanguang dekat dengan tepi lepas pantai. Pada hari kerja, orang-orang dari kerajaan api darah tidak akan pergi ke sana, dan hewan laut tidak akan mendekatinya. Setelah Jitiansing meninggalkan puncak kastil, mereka langsung menuju Gua Suanguang. Dengan kecepatan Tianma bersayap putih, ia bisa tiba dalam tiga jam. Dalam perjalanan, Jitiansing memikirkan satu hal dan bertanya pada Ki Huan Zi, ketika Nonan Ning pergi, apakah Anda benar-benar pergi untuk memperingatkannya? Dia menganggup dan berkata, Tentu saja, bagaimana saya bisa membuatnya menggalis sudut rumah? Jitiansing bertanya, apa reaksinya? Ini. Ki juga menggaruk kepalanya dan berkata dengan suara rendah, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia peduli dengan tubuhku dan menyuruhku makan lebih banyak tongsinguo. Setelah itu, dia juga bertanya pada Jitiansing, Saudara Tiansing, dia tidak pernah menatapku dengan mata lurus sebelumnya. Bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk peduli padaku? Apakah dia berubah pikiran? Atau bisa dikatakan, dia menggali sudut keluarga kami? Setelah saya memperingatkannya, dia merasa bersalah. Jadi, dengan cara ini, apakah dia menunjukkan kelemahan padaku? Ji. Tiansing tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Bai Long tidak bisa menahan tawa. Melihat guru dan muridnya tertawa, Ki kembali dengan lebih bingung. Saudara Naga Putih, apa yang kamu tertawakan? Bai Long tertawa lagi, dan lalu berkata, Tuan Mudaki, efek terpenting dari tongsinguo adalah membangunkan otak dan berkonsentrasi, serta memperkuat jantung dan darah. Singkatnya, nonaning artinya Anda bisa makan camilan. Yah, Ki segera kembali dengan malu. Biarpun dia menjadi bodoh lagi, setelah ditusuk oleh Naga Putih, dia mengerti maksudnya. Segera, lebih dari dua jam berlalu. Tiga ekor kuda bersayap putih terbang melintasi hutan primitif dan sampai di pantai yang tertutup pasir. Garis pantainya yang tak berbatas penuh dengan pasir kemasan yang bersinar di bawah sinar matahari. Ombak besar bercampur bau asin khas air laut menyapu dari utara dan tak henti-hentinya. Di utara, ada laut biru tak berujung. Segala jenis burung laut berwarna-warni terbang berkelompok melintasi lautan, menghasilkan kicauan yang jelas. Ketiganya duduk di punggung kuda bersayap putih dan memandangi wilayah laut utara. Cakrawala dan suasana hati mereka menjadi lebih luas. Jitiansing samar-samar melihat di ujung garis langit laut, terdapat bintik-bintik hitam yang tersebar, yang tampak seperti beberapa pulau. Ki juga menunjuk ke titik-titik hitam itu dan berinisiatif untuk memperkenalkan, ribuan mil jauhnya dari pantai, ada beberapa pulau terpencil yang tidak berpenghuni, sebelumnya ada banyak monster. Lebih dari sembilan ratus tahun yang lalu, selama perang. Pulau-pulau itu ditempati oleh para bajak laut yang kuat. Dikatakan bahwa ada seorang raja bajak laut yang kuat yang menyatukan beberapa kelompok bajak laut dan menganggapnya sebagai sarang. Di masa kejayaan mereka, jumlah bajak laut melebihi 10 ribu. Namun, kemudian, seluruh benua itu dikuasai oleh bajak laut yang kuat. Diperintah oleh Kaisar Dewa Shuro, dan semua negara mengikuti perintah Kaisar Dewa. Sesuai instruksi Kaisar, kekaisaran Dayan memusnahkan semua bandit di sekitarnya. Kerajaan api darah mengirimkan 100 ribu pasukan untuk mengepung pulau-pulau. Setelah pertempuran selama tujuh hari tujuh malam, para perompak itu dimusnahkan. Setelah itu, Ki Huan Zi terkekeh dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika kamu ingin aku memberitahumu, para perompak itu terlalu sombong. Dekat dengan pantai bahwa mereka sebenarnya adalah sarang. Jika mereka berada jauh dari pantai dan mundur ke daerah lepas pantai 100 ribu mil jauhnya, mungkin kerajaan api darah akan membiarkan mereka pergi. Terlebih lagi, Gua Suanguang juga ada di kawasan itu. Kalau begitu, mereka akan menemukan Gua Suanguang dan menyita kekayaan dalam jumlah besar. Saat mereka terbang, mereka mendengarkan obrolan Ki Huan Zi. Tak lama kemudian, mereka berada 100 ribu mil jauhnya dari pantai. Air di sini dalam dan ada lebih banyak burung di laut. Di cermin laut biru, pulau-pulau menjadi lebih besar. Jarang, seringkali terpisah puluhan ribu mil. Segera, sebuah pulau hijau tua muncul di laut di depan. Ki juga menunjuk ke pulau melingkar dan berkata, Ini dia, itu Gua Suanguang. Ji Tianxing dan Bai Long memandang untuk melihat. Pulau oval, yang radiusnya lebih dari 300 li. Dataran tinggi pulau ini, pulau ini tidak hanya memiliki beberapa gunung, tetapi juga ditutupi dengan hutan lebat. Di permukaan, pulau ini biasa saja, tanpa istana dan bangunan, dan tidak ada jejak manusia, tidak peduli siapa yang lewat dari wilayah laut ini, mereka tidak dapat membayangkan bahwa ada rumah harta karun yang tersembunyi di pulau biasa ini. Ayo, masuk. Ki kembali memimpin jalan, memimpin Ji Tianxing dan Naga Putih, terbang menuju hutan di tengah pulau. Ada pegunungan di tengah pulau. Di selatan terdapat puncak gunung, namun di utara terdapat tebing. Namun tebing tersebut tertutup oleh hutan lebat. Tiga Pegasus bersayap putih masuk ke tebing, terbang ke bawah, dan segera menghilang dalam kabut kelabu. Pada saat yang sama. Di permukaan laut yang berjarak 20 ribu li dari Gua Suanguang, seorang pria berjubah hijau muncul dari udara tipis. Tingginya lebih dari 2 meter, dengan wajah cerah dan hidung mancung. Rambut panjang berwarna hijau tua menutupi sepasang telinga yang tajam. Jika Ji Tianxing ada di sini, dia akan langsung dikenali. Dia adalah Zhu Qingcheng dari asosiasi Guiyuan. Zhu Qingcheng berdiri di atas laut, menatap pulau yang jauh dengan senyuman di mulutnya. Setelah menunggumu selama setengah bulan, aku akhirnya meninggalkan Castle Peak. Jen mengeluarkan jeruk dan mengirim pesan. Lalu ia menyelam lagi ke laut, tubuhnya berubah menjadi arus biru muda, bercampur dengan air laut yang tiada habisnya. Tersembunyi mulus, sempurna. Tebing di tengah pulau adalah pintu masuk Gua Suanguang. Di dasar tebing, terdapat susunan besar yang tak terlihat, menutupi semua yang ada di dasar tebing. Dari langit, dari tebing, Anda hanya bisa melihat kabut kelabu. Sua. Tiga kuda surgawi melewati formasi dan mendarat di dasar tebing. Ternyata dasar tebing itu adalah lubang sedalam 20 li. Lubang tersebut penuh dengan bebatuan, dan terdapat lebih dari 30 istana yang dibangun dari batu-batu besar. Istana itu tidak indah atau bahkan kasar. Jitiansing juga mengetahui bahwa itu adalah kediaman para pengrajin dan penambang, serta bengkel untuk pemurnian dan peleburan biji. Gemuru, gemerincing, dan meledakan, yang terus-menerus di istana sudah cukup untuk membuktikan semua ini. Di sisi utara dan selatan lubang, saluran air dibuat pada dinding batu. Saluran utara mengalirkan air laut untuk pencucian dan peleburan biji, sedangkan saluran selatan mengalirkan air laut. Di sisi timur dan barat lubang terdapat dua buah gerbang setinggi 10 kaki. Itu adalah pintu masuk ke tambang. 2812. Jitiansing mengamati di dalam lubang sebentar, lalu menebak situasinya. Lubang ini adalah tanah, dan biji serta logam yang ditambang dari bawah tanah dikirim ke sini untuk dilebur dan dimurnikan. Melalui pintu masuk di kedua sisi timur dan barat, Anda bisa memasuki tambang bawah tanah. Kantor penguasa kota telah beroperasi di sini selama 70 tahun, dan telah membentuk sistem penambangan, pencucian, dan peleburan yang lengkap dengan efisiensi kerja yang tinggi. Terlebih lagi, setelah kantor penguasa kota ditarik, infrastrukturnya tidak hancur. Undefinisi dengan cara ini, keluarga kidapat dengan cepat mengambil alih gua suang-uang. Vena dapat ditambang dengan cepat tanpa terlalu banyak persiapan. Namun, ini adalah hal-hal yang dangkal dan tidak sebanding dengan upaya rumah tuan kota. Masalah sebenarnya, dan yang lebih sulit lagi, seharusnya masih ada di tambang. Ayo, kita pergi ke tambang. Jitiansing berharap bisa mengembalikannya ke Ki. Ki juga memimpin jalan ke sebelah timur pintu masuk tambang. Setelah memasuki tambang, lampunya meredup. Dua tambang selebar lebih dari 10 meter, menyusuri gua kosong, berkelok-kelok ke bawah. Terowongan itu menempel pada dinding batu. Setiap 100 langkah lagi, ada lampu permata di dinding batu. Jitiansing melihat ke gua yang kosong dan berkata, gua ini adalah rumah penguasa kota yang telah digali selama beberapa dekade. Tampaknya mereka telah menambang banyak batu suci dan logam dalam beberapa tahun terakhir. Ki juga dengan cepat menganggup dan berkata dengan marah, ya, di permukaan, Ki Ji adalah orang terkaya di kota Kingshan. Namun kenyataannya, rumah penguasa kota adalah kekayaan nyata, dan tersembunyi. Jika tidak ada gua suang-uang, bagaimana mereka bisa mendukung 50 ribu pasukan swasta? Dia juga mengundang pemujaan kerajaan Tuhan, ratusan guru elit dewa dan lebih dari 30 pembantunya. Saat mereka berbicara, mereka dengan cepat turun ke dasar gua. Gua tambang ini tingginya lebih dari 6 ribu kaki. Di dasar gua terdapat sebuah bujur sangkar dengan radius 50 li. Di sejumlah besar biji emas hitam, coklat dan gelap terakumulasi, di sekitar alun-alun terdapat lebih dari selusin tambang batu bara, memanjang ke segala arah. Banyak penambang, mengenakan pakaian linen kasar dan tidak terawat, bekerja jauh di dalam tambang. Sebagian besar orang bertanggung jawab untuk menggali biji, sementara beberapa orang bertanggung jawab untuk mengangkutnya ke alun-alun untuk ditumpuk. Ada juga ratusan penjaga lapis bajaki keluarga, yang mengawasi pekerjaan di semua terowongan dan berpatroli bola balik. Melihat tiga orang Ki Huan Zi dan Ji Tian Xing, mereka membungkuk berturut-turut. Bai Long melihatnya, mengerutkan kening dan bertanya, Putra Ki, mengapa para penambang itu masih menggunakan gerobak untuk mengangkut biji? Menurutku para penambang itu adalah dewa kosong. Setidaknya mereka bisa menggunakan cincin luar angkasa. Seberapa nyamankah itu? Berkata sambil tersenyum masam, saudara Bai Long, selama masa kerja, para penambang tidak diperbolehkan membawa artefak apapun kecuali alat penambangan. Khususnya, cincin luar angkasa tidak boleh dipakai. Jika tidak, setiap penambang memiliki mineral dan sumber dayanya sendiri. Bagaimana kita bisa mengaturnya? Eh itu benar, Bai Long terkejut dan mengangguk. Pada saat ini, Ki juga menunjuk ke sebuah terowongan tambang di sudut gua tambang dan berkata kepada Ji Tian Xing, saudara Tian Xing, pernah terjadi kecelakaan tambang no. Dua belas sebelumnya, ayo pergi dan lihat. Ji Tian Xing menoleh dan menemukan bahwa tambang tersebut telah diblokir oleh susunan, dan pintu masuknya diblokir oleh batu besar. Bagus. Jadi, dia mengajak Ki Huan Zi dan Bai Long untuk pergi. Bai Long meraih batu besar di pintu masuk gua dengan satu tangan dan melemparkannya ke samping. Ki Huan Zi dengan cepat mengucapkan mantra-nya dan melepaskan ikatan segelnya. Kemudian, tiga orang memasuki tambang dan berjalan menuju gua tambang di dalamnya. Terowongan itu berbentuk labu dengan mulut kecil dan bagian dalam besar. Tambang tersebut hanya berdiameter 2000 meter, dan terlihat jelas sudah beberapa tahun tidak dibuka. Dalam keadaan normal, akan ada lebih dari 300 penambang yang bekerja di tambang ini, menggali ke segala arah. Namun setelah kecelakaan itu, pintu masuk tambang diblokir. Tidak ada seorang pun di dalamnya. Suasananya senyap seperti kematian. Tanahnya tertutup kerikil dan udaranya tertutup debu. Pada dinding batu di sekitarnya banyak terdapat retakan dan banyak bongkahan batu yang runtuh. Saya dapat melihat ada ledakan di sini, dan ledakannya sangat dahsyat. Bai Long, bersihkan pecahan batu itu dan lihat urat nadi di bawah tanah. Ji Tian Xing menunjuk ke tengah tambang, ditutupi kerikil, dan memerintahkan Bai Long. Naga putih dengan cepat mengayunkan telapak tangannya dan menggunakan kekuatan hukum tanah untuk membuat dua angin puyuh berwarna gelap dan kuning. Sua. Dua angin puyuh melanda, dan segera membersihkan puing-puing. Ada beberapa selokan di tanah, dan lubang dalam selebar tiga kaki. Lubang dan selokan yang dalam, memperlihatkan beberapa urat, biji berwarna-warni bersinar terang. Ji Tian Xing menampilkan keterampilan rahasia murid dewa dan melihat ke bawah untuk mengamati pembuluh darahnya. Matanya bergerak perlahan dari selatan ke utara, dan berhenti setelah sepuluh kali istirahat. Semuanya adalah batu dewa, enam atau tujuh jenis permata, dan empat atau lima jenis logam dewa. Itu adalah nada yang sangat murni. Diperkirakan ini adalah salah satu yang terbaik di seluruh gua Suangwang. Ji. Tian Xing mengalihkan pandangannya dan dengan tulus memujinya. Qi juga dengan cepat menganggup dan berkata, ya, lebih dari tiga puluh pengrajin telah mempelajari urat ini sebelumnya, dan inilah yang mereka katakan. Ji Tian Xing juga berkata, terlebih lagi, urat ini sangat besar, dengan lebar sepuluh li dan panjang lebih dari tiga ratus li, memanjang hingga ke dasar laut. Apa yang Anda lihat di tambang ini hanyalah puncak gunung es. Qi Huan Zi menjadi semakin bersemangat dan bertanya dengan tidak percaya, benarkah? Itu luar biasa. Hanya urat ini, setelah ditambang sepenuhnya, akan bernilai setidaknya sepuluh namun, setelah kegembiraannya. Dia langsung putus asa dan bertanya dengan muram, namun, tidak peduli seberapa murni dan besar urat bijinya, itu tidak ada gunanya. Begitu para penambang mulai menggali, vena tersebut akan meledak. Tidak ada gunanya melihat pembuluh darah yang tidak dapat ditambang. Ji Tian Xing tidak berbicara, menatap beberapa selokan dan lubang, mengamati dengan cermat sejenak. Dia mengerutkan kening dan berpikir selama sepuluh menit. Tiba-tiba sesuatu muncul di benaknya, dan kilatan cahaya muncul di matanya. Yah, jika tebakanku benar, saat kamu mengambil alih gua suang-uang, ada dua formasi ditambang ini, kan? Qi juga dengan cepat mengangguk, penuh kegembiraan, ya, kamu benar, ada dua formasi. Namun, ketika rumah tuan kota dievakuasi, kedua susunan itu dihancurkan, hanya menyisakan susunan mata yang sederhana. Ayah saya telah mempelajarinya, semuanya adalah susunan dewa tingkat langit biasa. Mereka tidak berpengaruh, jadi mereka tidak peduli. Ji Tian Xing dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, kedua susunan itu kelihatannya sederhana, tetapi sangat penting. Menurut tebakan saya, satu adalah susunan pelepas angin, yang menghabiskan semua udara ditambang dan menjaga kondisi vakum. Susunan lainnya harus berupa susunan dewa es untuk menjaga suhu di gua tambang tetap rendah. Qi juga mengerutkan kening dan bertanya, apa gunanya dari dua susunan ini? Ji Tian Xing tidak menjawab. Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan, ngomong-ngomong, rumah tuan kota baru saja menghancurkan dua formasi suci tersebut. Namun nyatanya, mereka akan menggunakan bahan lain untuk menambang urat ini. Di Sashi. Juga, saya akan mengatur kedua jenis itu. Formasi ilahi. Anda dapat menemukan batu di Sashian sekarang. Semakin banyak, semakin baik. 2813. Meskipun demikian, Qi Huan Xi sangat percaya pada Ji Tian Xing. Tapi dia mendengar awan dan kabut. Saudara Tian Xing, dua susunan yang Anda sebutkan, serta batu di Sashian. Apakah ini ada hubungannya dengan penambangan? Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum, tentu saja itu penting. Dan ketiga hal ini pasti ada. Qi juga menggaruk kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, saya masih belum mengerti. Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Undefinisi tanpa menunggu jawaban Ji Tian Xing, Bai Long dengan sukarela berkata, anak Qi, ada pertanyaan dari universitas. Wajar jika Anda tidak mengerti. Menurut Anda, ada enam atau tujuh jenis batu dewa dan empat atau lima jenis logam dalam uratnya. Setiap jenis batu dan logam mengandung jumlah kekuatan ilahi yang berbeda. Dikombinasikan dengan kekuatan khusus bawah tanah, apakah sangat rumit bagi mereka untuk bercampur bersama? Ini sangat rumit, kata Qi. Jadi, itu sebabnya ledakan itu terjadi. Naga. Putih menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan ilahi dari urat biji sangat kompleks, tetapi telah tumbuh di bawah tanah selama puluhan ribu tahun, dan relatif stabil dalam keadaan khusus. Jadi kalau urat ini tidak digerakkan, tidak akan meledak. Namun para penambang yang menambangnya, memotong batu dan logam suci tersebut, akan menyebabkan kekacauan ilahi, dan kemudian ledakan. Penyebab spesifik ledakan itu, saya bilang Anda tidak mengerti. Dalam kata-kata saya, ini disebut konflik kekuatan relatif. Struktur atom hancur dan pencampuran unsur-unsur yang berbeda menyebabkan reaksi kimia, yang menyebabkan ledakan dahsyat. Qi. Sudah memahami alasannya. Mendengarkan penjelasan Bai Long, dia semakin bingung dan terpaksa. Penjelasan Bai Ji adalah bahwa dia mengucapkan selamat tinggal kepada Hussein Qi. Hanya dengan mengatur dua formasi dewa, mengubah lingkungan gua tambang, dan melemparkan sejumlah besar batu disa ke dalam pembuluh darah, penambangan dapat dilakukan dengan aman. Qi Huan Zi tiba-tiba menyadari bahwa dia dengan cepat mengacungkan ibu jarinya ke arah Ji Tian Xing dan dengan tulus memuji, Saudara Tian Xing, kamu benar-benar mengetahui segalanya dan mengetahui segalanya. Demi seratus diaken berambut putih. Setelah mengatakan itu, wajahnya penuh dengan kemarahan dan minuman rendah, rumah tuan kota itu sekelompok bajingan, ternyata sangat berbahaya, aku menuliskan kebencian ini. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata, jangan impulsif. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan sebelumnya? Qi juga berpikir untuk meninggalkan rumah Qi, Ji Tian Xing memberitahunya beberapa hal, ini hanya diredam dengan penuh amarah. Ji Tian Xing melanjutkan. Namun, setelah menghabiskan banyak waktu dan tenaga, kantor penguasa kota masih menemukan solusi. Namun mereka tidak menyangka guas uang-uang diambil oleh keluarga Qi. Karena tidak puas, mereka sengaja menghancurkan kedua formasi tersebut dan mengeluarkan batu disa. Metode penambangan vena ini dikembangkan oleh mereka. Bagaimana mereka bisa memberitahu orang-orang di keluarga Qi? Yah, itu masuk akal. Qi juga menganggup dan berkata, dalam hal ini, rumah tuan kota tidak sengaja menjebak keluarga Qi. Mereka hanya tidak ingin keluarga Qi menambang dengan lancar, jadi mereka menyembunyikan banyak hal. Ji Tian Xing menganggupkan kepalanya dan berkata, Tentu saja, bagaimana mereka bisa memberikan rahasia penambangan yang mereka pelajari dengan usaha dan biaya yang sungguh-sungguh kepada keluarga Qi. Meskipun guas uang-uang adalah rumah harta karun, ia harus bisa menggalinya. Qi kembali ke jalan, terdengar mengerti, berbalik dan keluar. Baiklah, tunggu di sini. Saya akan pulang dan mengambil pencuci piring. Ji Tian Xing menganggup dan berkata kepadanya, Cepat kembali. Qi juga melambaikan tangan dan berbalik dari tambang. Kemudian, dia segera meninggalkan guas uang-uang dan menunggang kuda kembali ke langit bersama sayap putih. Ji Tian Xing dan Bailong tetap berada di tambang. Naga putih, kamu akan mengatur dua jenis susunan dewa itu. Saya akan memeriksa tambang lainnya dan melihat apakah ada masalah. Ji Tian Xing memberikan tugas kepada Bailong dan berbalik. Bailong menduga dia punya tujuan lain, jadi dia tidak bertanya lagi dan mulai mengatur susunan dewa. Ji Tian Xing meninggalkan tambang no. dua belas dan mulai memeriksa tambang-tambang nomor sebelas. Tambang ini besar dan memiliki waktu penambangan yang lama. Namun, urat di dalamnya sedikit lebih kecil, dan nilainya tidak terlalu tinggi. Lebih dari tiga ratus penambang, di bawah pengawasan sepuluh penjaga, berkeringat. Ji Tian Xing berbalik di dalam gua tambang, berjalan ke sudut gua tambang dan duduk di atas urat biji yang berwarna-warni. Lalu tanpa jejak apapun, dia mengulurkan telapak tangan kanannya dan menekannya pada urat tersebut. Dia mendesak untuk melahap kekuatan supernatural, dan pusaran hitam muncul di telapak tangannya, yang memulai kekuatan vena. Vena biji ini, yang panjangnya lebih dari 200 li, mengandung miliaran batu dan logam ilahi, dan penuh dengan kekuatan supernatural. Hitam pusaran air menyebalkan, kekuatan ilahi warna-warni di urat biji, menyembur keluar seperti mata air, dan masuk ke dalam mutiara yang memperbaiki. Bu Tianzhu terus-menerus memancarkan cahaya putih, dengan cepat memurnikan kekuatan sihir warna-warni dan menghilangkan kotoran. Setengah dari kekuatan ilahi yang dimurnikan dikembalikan ke Tianzhu dan setengahnya lagi ke Ji Tianxing. Kekuatan Ji Tianxing mulai melonjak. Semua penjaga ditambang tahu bahwa dia disembak oleh seluruh keluarga dan memuja serta menghormatinya. Bahkan jika penjaga melihatnya, mereka mengira dia sedang memeriksa urat bijinya. Mereka tidak terlalu memikirkannya dan tidak berani mengganggunya. Setelah satu jam penuh, Ji Tianxing menarik kembali telapak tangan kanannya dan berhenti menelan. Saat ini, kekuatannya meningkat dua kali lipat. Ini setara dengan efek penutupannya selama delapan hari dan konsumsi lebih dari 20 juta batu dewa. Jadi kecepatan peningkatan kekuatan sangat cepat. Cepat ke fantastis, cepat ke langit. Namun, Ji Tianxing tidak terus menelannya untuk menghindari kegagalan kekuatan urat biji, ditemukan tidak normal oleh orang lain. Setelah pemeriksaan, tidak ada masalah dengan vena ini. Anda dapat yakin dengan penambangannya. Setelah meninggalkan kalimat ini, Ji Tianxing dengan tenang meninggalkan tambang. Para penambang dan penjaga selalu berada di ambang ketakutan karena ledakan di Gua 12. Sekarang mendengar kata-kata Ji Tianxing, semua orang merasa lega dan lega sepenuhnya. Selanjutnya, Ji Tianxing memasuki Gua Tambang Noh. Sepuluh dan diam-diam menelan kekuatan urat biji atas nama, memeriksa urat biji. Ki kembali menaiki Tianma bersayap putih, penuh kegembiraan melintasi laut, menuju kota puncak kastil. Ji Tianxing mengatasi masalah sakit kepalanya dengan sangat cepat. Dia senang sekaligus bangga, dan bahkan sedikit gembira. Tuan muda sayalah yang mengenal pahlawan dengan baik, dan meninggalkan Tuan muda Tianxing. Jika dia bisa tinggal di keluarga Ki sepanjang waktu, mengapa kita tidak bisa makmur? Belum lagi menjadi orang terkaya di puncak kastil. Kota, bahkan jika kamu membunuh rumah Tuan kota dan memerintah kota puncak kastil, itu mudah. Seperti yang dia bayangkan. Sosok biru tiba-tiba muncul di atas laut di depan. Sua. Seorang pria muda berjubah hijau dengan rambut panjang berwarna hijau tua menghentikan Ki Huan Xi. Tuan Ki, mohon tunggu sebentar. Saya ingin meminjamnya dari Anda. 2.814. Ki Huan Xi mabuk dengan fantasi indah. Tiba-tiba melihat pria berjubah hijau itu menghalangi di depannya, dia langsung berhenti. Siapa kamu? Apa aku mengenalmu? Ki juga mengerutkan kening pada pria berjubah hijau dan bertanya dengan sedikit tidak senang. Pria berjubah hijau adalah Su Kinceng. Undefinisi dengan senyuman di wajahnya, dia berkata, Tentu saja, Tuan muda Ki tidak mengenalku, tapi aku hanya mengenalmu. Ki Huan Xi segera menjadi waspada, mengeluarkan pedangnya dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah wilayah kota puncak kastil. Jika kamu ingin merampok, kamu harus mati secepat mungkin. Terus tersenyum dan berkata dengan tenang, Anakku Ki, meskipun keluarga Ki kaya, aku tidak terlalu memikirkan kekayaanmu. Aku menunggumu di sini untuk meminjamkanmu. Selama kamu bekerja sama, aku akan memastikan kamu, kamu aman. Bantu aku, Ki juga mengangkat alisnya dan tertawa, Hahaha apakah kamu sudah gila? Apakah istrimu tidak dapat melahirkan anak, ingin meminjam dariku? Sudah ku bilang, tidak ada pintu. Keluargaku sangat mulia, istrimu tidak berhak menikmatinya. Rao adalah Su Kinceng yang pemarah, tapi wajahnya muram. Tuan Ki, saya sudah mengucapkan semua kata-kata baik saya, tetapi Anda sedang mencari waktu yang sulit. Saya tidak sopan. Sambil berkata, saya ingin oranye hijau mengorbankan kompas kayu hijau, itu perlu untuk memulai. Ki Huan Zi mencibir dengan jijik dan berkata, beraninya kamu memulai denganku. Kamu boleh datang, aku akan membiarkanmu mencari gigimu di seluruh tanah dan memberitahumu mengapa air laut begitu biru. Meraja lelah, minuman dingin oranye hijau, kedua tangan mencubit formula ajaib, mendesak serangan kompas kayu hijau untuk kembali ke sana. Pada saat ini, sosok muncul di langit di belakang Ki Huan. Ini adalah pria besar berjubah hitam, dengan jubah dan topeng. Dia muncul diam-diam, dan langsung melepaskan gelombang kejut roh tak kasat mata, yang menghantam Ki Huy Si. Boom! Pada tingkat roh dan jiwa, suara tumpul meledak. Keilahian Ki Huan Zi terpukul dengan keras, matanya hitam dan kesadarannya menjadi kabur. Sebelum koma, dia mencoba menatap Zhu Qing Cheng dan memarahi dengan marah kamu. Maksudnya? Setelah itu, dia menutup matanya dan pingsan. Kuda surgawi bersayap putih di bawah tubuhnya juga terpana oleh pria berjubah hitam, dan jatuh dari langit ke laut. Sua! Dengan lambayan besar tangan pria berjubah hitam itu, dia membuat telapak tangan emas dan menangkap kuda surgawi bersayap putih itu dan mengembalikannya bersama-sama. Orangnya hijau, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Pria berjubah hitam itu melirik orangnya Zhu Qing, dan nadanya acuh tak acuh. Zhu Qing Cheng membungkuh dan berkata, Wakil Presiden, tenanglah, saya juga sedang menyusun strategi untuk mengurangi kewaspadaan Ki. Itu hanya sia-sia tuan muda. Itu tidak perlu. Wakil Presiden berkata dengan nada dingin, pergi. Segera, mereka terbang melintasi langit secepat pita, dan segera meninggalkan kawasan laut saat matahari terbenam. Aku tidak tahu berapa lama kemudian, Ki juga terbangun. Dia membuka matanya dan melihat pemandangan itu. Ini gua yang gelap, sangat primitif dan kasar. Ada dua batu bulan di dinding gua yang bersinar dengan cahaya perak lemah. Dia dipaku di dinding batu dengan jimat emas di anggota badan dan dahinya. Bukan hanya tubuh yang tidak dapat bergerak, tetapi keilahian juga telah disegel, tidak dapat menggunakan kekuatan dan roh ilahi. Dia membuka matanya dan melihat ke dalam gua, dan melihat bayangan redup di atas batu besar. Saat ini, Zhu Qing Cheng keluar dari kegelapan dan mendatanginya. Tuan Ki, saya tidak berbicara omong kosong kepada Anda. Mari kita buat kesepakatan. Mata Ki Huan memelototinya dengan marah dan bertanya, Bajingan, apakah ini caramu menghadapi orang lain? Kami berbisnis sebagai sebuah keluarga. Kami selalu memperhatikan kesetaraan dan kesukarelaan. Tolong buka segelnya untukku dulu. Haha. Zhu Qing Cheng mencibir dan berkata, kamu begitu bodoh dengan masalah saat ini, maka saya akan menjelaskan poin putihnya lagi. Jika Anda mengirim pesan ke Tian Xing sesuai permintaan saya, saya akan menyelamatkan hidup Anda. Jika tidak, saya akan mencabik-cabik Anda. Tuan Tian Xing, Ki juga mengerutkan kening, dan ekspresinya segera menjadi suram. Kamu sangat membencinya. Kamu ingin menipu dia di sini dan menyergapnya. Zhu Qing Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada kebencian di antara kita, tapi dia telah memanfaatkanku dan menghianati kita. Aku harus bertanya padanya untuk datang ke sini dan secara pribadi meminta maaf kepada pemimpin kita. Ki juga mendengar tentang olah terkenal dan mencibir, oh, Anda masih terorganisir dan direncanakan. Anda membajak saya dan membujuk Tian Xing untuk datang ke sini, hanya untuk meminta maaf kepada pemimpin Anda. Apakah itu benarkah sesederhana itu? Tentu saja. Saya berharap wajah orannya hijau tidak berubah. Ah, bah, Ki juga meludah dan mencibir, kamu bajingan tercelah. Aku percaya kamu hantu. Wajah Zhu Qing Cheng muram, dan dia berkata dengan dingin, kamu tidak ingin melamar bersulang atau tidak makan atau makan anggur penalti. Saya akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengirim pesan kepada Ji Tian Xing dan biarkan dia datang ke sini. Jika tidak, Ki juga tanpa sadar menjepit selangkangannya dan berkata dengan dingin, nak, karena kamu tahu bahwa aku adalah tuan kecil keluarga Ki, kamu harus memahami konsekuensinya. Sekarang lepaskan aku, menurutku tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, jika aku kekurangan sehelai rambut, kamu menunggu untuk menahan amarah Ki. Apalagi yang ingin kamu katakan. Pada saat ini, bayangan hitam di batu besar batu kilangan melambaikan tiga lampu emas. Wah! Cahaya kemasan, seperti pisau, tiba-tiba memotong kedua telinganya kembali padanya. Cahaya kemasan ketiga digantung di depannya dan diarahkan ke selangkangannya. Rasa sakit yang merobek jantung dan paru-paru membuat wajah Ki kembali pucat, dan keringat dingin muncul di dahinya. Cahaya kemasan ketiga mengeluarkan nafas yang tajam, yang membuatnya kedinginan dan punggungnya terasa dingin. Dalam kegelapan, terdengar suara dingin wakil presiden. Kamu tidak punya hak untuk menawar. Jika kamu berbicara omong kosong, kamu akan dibunuh. Ki Huan Zi terdiam. Hatiku penuh perjuangan dan penderitaan. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia berkata dengan nada getir, Oke, kamu seekor sapi, aku mengingatnya. Melihat bahwa dia akhirnya berkompromi, Zhu Qing Cheng membuka ikatan segel dan mengizinkannya menggunakan kesadaran ilahi. Tuan Ki, ini Gunung Wuxia. Biarkan dia datang sendiri. Jika dia berani membawa satu orang lagi, aku akan memotongmu sepotong daging. Ki juga harus mengambil pesan slip giok dari cincin luar angkasa dan mengirimkannya ke Ji Tianxing. Anakku Tianxing, aku berada di Gunung Wuxia. Silakan datang ke sini sesegera mungkin. Ada hal penting yang ingin ku bicarakan denganmu. Aku akan berhenti. Ketika dia selesai, Zhu Qing Cheng mengambil slip giok itu dan bertanya dengan suara yang dalam. Itu hanya panggilan, bukan surat. Mengapa menambahkan dua kata pertama? Ki Huan Zi berkata dengan nada menghina, Apakah Anda tahu sesuatu tentang orang yang begitu bodoh dan bodoh? Saya seorang putra bangsawan. Tidak peduli apakah saya menulis atau mengirim pesan, saya harus terlihat memiliki konotasi budaya. Zhu Qing Cheng meliriknya dan ragu-ragu sejenak sebelum mengirimkan pesan. 2815 Di dalam Gua Suanguang. Tiga jam berlalu. Ji Tianxing telah menyelesaikan tugas yang diberikan kepada Bai Long oleh Ji Tianxing. Di tambang nomor 12, dua jenis susunan dewa telah diletakkan. Hanya menunggu Ki kembali untuk mendapatkan batu disa, bisa penambangan normal. Undefinisi Ji Tianxing juga memeriksa tiga gua bijih. Sebelas terowongan tambang Noh, sepuluh dan noh, sembilan tidak masalah. Mereka dapat ditambang secara normal. Mengambil kesempatan ini, Ji Tianxing menelan ketiga pembuluh darahnya. Kekuatan yang diserap dari setiap urat biji tidak terlalu banyak, yang hanya menggandakan kekuatannya. Dengan cara ini, penjaga dan penambang tidak akan menemukan petunjuk. Kekuatan Ji Tianxing juga meningkat sekitar tiga kali lipat. Dikombinasikan dengan hasil budidaya pintu tertutup sebelumnya, dia telah meningkatkan keterampilannya sebanyak empat kali lipat. Itu tidak jauh dari delapan tingkat surga dan Tuhan. Satu jam lagi, dia akan memeriksa pembuluh darahnya, dan dia akan dapat meningkatkan kekuatannya sebanyak lima kali lipat dan mencoba menerobos alam beruas delapan. Tapi inilah saatnya. Wah! Cahaya ilahi datang dari luar gua dan berhenti di depannya. Saat cahayanya menghilang, secarik batu giok terungkap. Ji Tianxing mengulurkan tangan untuk mengambil slip giok dan membaca informasinya dengan kesadaran ilahi. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan wajahnya menjadi muram. Saat ini, naga putih mendatanginya. Melihat coraknya yang tidak normal, naga putih itu bertanya, Tuhan, siapa yang mengirim pesan ke slip giok itu? Ada apa? Ji Tianxing melemparkan slip giok itu kepadanya dan berkata dengan tenang, Ki mengembalikannya. Dia mengalami kecelakaan. Dia terjebak di gunung wuxia, menungguku untuk menyelamatkannya. Setelah membaca isi slip giok, Bai Long bertanya, ini hanya satu kalimat. Bagaimana kamu tahu bahwa dia mengalami kecelakaan dan kamu harus pergi menyelamatkannya? Ji Tianxing menjelaskan, dia kembali ke kota puncak kastil dari sini dan pergi ke selatan. Gunung wuxia berada di Tenggara. Jika tidak ada kecelakaan, apa yang akan dia lakukan dengan memutar ke gunung wuxia? Terlebih lagi, sebelum meninggalkan keluarga Ki, saya-saya menduga bahwa rumah Tuan Kota dan Klan Pedang Darah akan berurusan dengan keluarga Ki. Kemungkinan besar pihak lain akan menyerang balik, jadi saya memberinya sinyal. Naga putih itu tiba-tiba menyadari dan berkata, kode rahasia yang Anda katakan adalah Dunsou. Ji Tianxing mengangguk. Bai Long berkata sambil tersenyum, pintar. Kedua kata ini biasanya digunakan di akhir surat. Seperti Ki Huan Zi, yang kaya atau kurang, tentu tidak bisa membaca. Umumnya kedua kata ini tidak digunakan. Sekali itu digunakan, itu berarti dia telah diplot. Itu benar. Ji Tianxing mengangguk lagi. Naga putih menyeringai dingin, apakah pihak lain begitu tidak sabar? Saya ingin melihat apakah itu Klan Pedang Darah atau kediaman Tuan Kota. Tuan, tunggu sebentar. Saya akan memanggil penjaga dan membawa mereka untuk menyelamatkan mereka. Ji. Tianxing melambaikan tangannya dan membujuknya, kamu tidak perlu menjaga. Jika ada terlalu banyak orang, itu akan merepotkan. Kamu bisa ikut denganku. Bai sudah lama mengerti apa yang dia maksud dan menganggukkan kepalanya. Kemudian, master dan muridnya segera meninggalkan gua Suanguang. Di luar gua, Ji Tianxing mengumpulkan naga putih ke dalam pagoda. Dia menunggang kuda bersayap putih sendirian, terbang melintasi laut, menuju Gunung Wuxia. Matahari mulai terbenam dan cahayanya redup. Gunung Wuxia terletak di hutan primitif, tingginya mencapai ribuan kaki. Di puncak gunung dan di tengah gunung, terdapat lebih dari 20 ahli alam dewa surga. Orang-orang ini adalah tulang punggung masyarakat Guiyuan. Mereka bersembunyi di persembunyian, mengamati langit utara dengan cermat, menunggu mangsa menggigit. Di dalam gunung, di gua yang gelap. Wakil presiden masih bersembunyi di kegelapan, duduk di atas batu asah, menunggu dengan tenang. Zhu Qingcheng menatap Ki Huan Zi dan menunggu dengan sabar. Setelah hening lama, Ki Huan Zi memelototi Zhu Qingcheng dan bertanya, Nak, saya telah mengirim pesan kepada Tuan Muda Tianxing. Bisakah Anda mengambil pisaunya? Pisau di tangan Zhu Qingcheng masih mengarah ke selangkangannya, yang membuatnya merasa tidak aman. Haha, benar-benar seorang pesolek yang menghianati dermawan Ki karena akar kejahatannya yang kotor. Zhu Qingcheng mencibir dengan jijik dan diam-diam mengambil kembali pisaunya. Ki Huan merasa malu dan marah, dan mengutuk, kamu selalu menodongkan pisau ke saudaraku. Apakah kamu iri karena kakakku lebih tua darimu? Tidak, akar jahat apa yang kamu katakan ketika kamu begitu jahat, begitu. Kamu tentu saja tidak-tidak punya adik laki-laki. Kamu telah dikebiri. Seolah-olah dia telah menemukan dunia baru, dia menatap Zhu Qingcheng dengan mata bersinar. Dalam tatapan itu, ada rasa jijik dan jijik, dan sedikit rasa kasihan. Kamu saya berharap wajah hijau dan orannya itu merah, saya berharap saya bisa mengebiri dia dengan pisau. Wah, masih ada di bahu dalam kegelapan. Belati emas menghilang, meninggalkan lubang darah di bahunya, terus-menerus mengeluarkan darah. Ki kembali merasakan sakit karena kertakan gigi, dahinya langsung mengeluarkan keringat dingin. Dia tahu itu peringatan dari pria berbaju hitam. Dia sangat marah sehingga dia hanya bisa menekannya. Lagi pula. Dia telah bersumpah di dalam hatinya bahwa setelah masalah ini berakhir, dia pasti akan mencabik-cabik pihak lain dan membuat tulang dan abunya frustrasi. Terjadi keheningan beberapa saat. Dia memandang Zhu Qingcheng tanpa ekspresi dan bertanya, Nak, meskipun putra Tian Xing telah menjadi pengorbanan keluarga Ki, dia baru saja tiba di kota Castle Peak. Saya tidak tahu apa-apa tentang identitas dan asal-usulnya. Karena Anda punya dendam terhadapnya, bisakah kamu memberitahuku siapa dia? Zhu Qingcheng berkata sambil mencibir, apakah kamu ingin berbicara denganku? Kamu sangat naif. Ki. Huan Zi mengerutkan kening dan berkata, saya telah mengkhianatinya. Saat dia datang ke sini dan disergap, dia pasti akan memutuskan hubungan denganku. Anda memberitahu saya identitasnya. Jika dia tidak berasal dari keluarga yang baik, keluarga Ki juga akan memutuskan hubungan dengannya. Zhu Qingcheng meliriknya dan mencibir, keluarga Yu Qi benar-benar cukup berdarah dingin untuk menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan. Ki kembali tersenyum, daging tidak tersenyum, dan berkata, keluarga bangsawan pedagang, tentu saja, ingin melakukannya mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Zhu Qingcheng menganggup dan berkata, Tian Xing bukanlah protos. Dia awalnya. Hanya setengah dari apa yang dia katakan, wakil presiden dalam kegelapan berbisik, apa yang kamu bicarakan dengannya? Tubuh Zhu Qingcheng kaku, dan dia berhenti berbicara. Ki juga melihat bahwa dia diam dan segera berkata, lanjutkan, apa sebenarnya Tian Xing itu? Zhu. Qingcheng tidak berani berbicara banyak dan memalingkan muka. Pada saat ini, sesosok tubuh berlari ke dalam gua dan terbang ke batu kilangan. Itu adalah protos muda, membungku kepada pria berjubah hitam dan melaporkan, tuanku, yang targetnya datang ke Gunung Wuxia sendirian, 30 ribu li jauhnya. Pria berjubah hitam itu melambai dan protos muda itu melangkah mundur. Ayo, kita temui anak itu. Pria berjubah hitam itu berjalan keluar gua dengan nada acuh-ta'acuh. Zhu Qingcheng segera membawa Ki Huan Zi dan meninggalkan gua. Sesaat kemudian, mereka terbang ke puncak Gunung Wuxia dan berdiri di atas batu hitam besar. Pada saat yang sama, seekor kuda bersayap putih berlari dari utara dan mendarat di atas hutan di puncak gunung. Di belakang Tianma, hanya ada satu orang, Ji Tianxing, mengenakan jubah putih. Melihat pemandangan ini, Wakil Presiden dan Zhu Qingcheng sama-sama mencibir muram. Ki kembali ke hati tetapi bangkit, saya berpikir dengan penuh kecemasan, Saudara Tianxing, saya telah melakukan sesuai dengan instruksi Anda, tetapi bagaimana Anda bisa datang sendiri. Kekuatan orang-orang ini sangat kuat. Jangan bilang kamu bisa membantuku. Saya khawatir sulit untuk melindungi diri mereka sendiri. 2816. Kuda bersayap putih itu berhenti di atas hutan. Ji Tianxing duduk di punggung kudanya dan melihat ke bawah ke puncak gunung Uxia. Di puncak gunung ada sebuah batu hitam besar dengan tiga orang berdiri di atasnya. Pemimpinnya mengenakan jubah hitam dan jubah yang menutupi wajah aslinya. Yang lainnya adalah seorang pemuda berjubah hijau. Undefinisi Ji Tianxing sekilas mengenali bahwa itu adalah Zhu Qingcheng. Sedangkan untuk orang ketiga, dia kurang beruntung untuk mengembalikannya. Dia juga mempunyai mantra sihir di tubuhnya. Kekuatannya tersegel dan Zhu Qingcheng memegangnya di tangannya. Melihat pemandangan ini, Ji Tianxing tertegun sejenak dan langsung menunjukkan cibiran di wajahnya. Haha sayang sekali. Berharap hijau oranya. Aku sudah lama tahu bahwa kamu sengaja mendekatiku, tapi kamu tidak baik hati. Tapi aku tidak menyangka kamu akan begitu gila. Nada bicara Ji Tianxing sangat dingin dan ada pembunuhan tajam di matanya. Dia selalu waspada terhadap Zhu Qingcheng dan asosiasi Guiyuan. Karena itu, dia menolak undangan Zhu Qingcheng dan tidak bergabung dengan asosiasi Guiyuan. Tapi bercampur dengan kota puncak kastil yang aneh. Dia selalu percaya bahwa di dunia yang kejam dan kejam ini, lebih baik mempercayai orang lain daripada mengandalkan dirinya sendiri. Dia dan Zhu Qingcheng hanya bertemu di persimpangan, tetapi pihak lain memberinya kartu penduduk terdaftar. Tetapi ketika dia masuk ke dalam keluarga, dia membuang kartu ke pendudukan yang terdaftar setelah dia menawarkannya. Karena dia tidak ingin ada hubungannya dengan Guiyuan. Namun dia tidak menyangka Zhu Qingcheng akan membajaki dan memaksanya datang ke Gunung Wuxia. Ini sungguh kejam. Zhu Qingcheng masih tersenyum dan berkata kepada Ji Tianxing, Saudara Tianxing, Anda salah paham. Sebenarnya, pada awalnya, saya sangat ingin membantu Anda. Tetapi Anda terlalu sombong, tidak hanya menolak undangan saya, tetapi juga memasuki kota puncak kastil dan naik ke Kijia. Anda adalah harta karun yang sangat rahasia, tetapi Anda menolak untuk bergabung dengan kami, yang membuat kami sangat sedih. Namun, kami hanya dapat menggunakan cara ini. Silakan datang dan berbicara satu sama lain secara langsung. Ji Tianxing mengerutkan kening dan miliknya mata menjadi lebih dingin. Dia tahu bahwa harta rahasia Zhu Qingcheng seharusnya adalah kesempatan surga. Bagaimanapun, Zhu Qingcheng mengawasinya keluar dari kolam Fei Sheng dan melihatnya membunuh Lin Wu Ji. Bagaimana seseorang yang baru saja melangkah ke alam ketuhanan bisa begitu kuat jika dia tidak mendapat kesempatan masuk surga? Terlebih lagi, Ji Tianxing juga menjadi korban bagi keluarga Ki dan membantu keluarga Ki memenangkan Gua Suangwang. Hal ini membuat Zhu Qingcheng dan asosiasi Gu Yuan mengkonfirmasi masalah ini lebih lanjut. Ji Tianxing menganggup dan mencibir, saya berharap Anda menjadi hijau oranya. Jelas sekali bahwa Anda mendambakan kekuatan dan kekuatan supernatural saya. Jika Anda tidak dapat memenangkan hati saya, Anda akan merampok saya, tetapi Anda sangat munafik. Anda sangat kejam untuk kembali ke dinasti Yuan. Mendengar kata, Gu Yuan Hui, tiba-tiba, pupil Ki Huan Zi menyusut dan cahaya dingin melintas di matanya. Gu Yuan Hui, apakah itu yang berhadapan dengan kerajaan ilahi dan terdiri dari banyak protos dan kekuasaan? Ham, asosiasi Gu Yuan Sialan, aku ingat kamu. Tunggu. Selama Lao Zi kembali ke puncak kastil, dia akan menggunakan segala cara untuk hancurkan Gu Yuan Hui. Ki juga sangat pintar, tidak mengucapkan kata-kata ini, hanya dalam hati yang marah. Di saat yang sama, dia juga memutuskan untuk bertarung dengan Gu Yuan. Pada saat yang sama, pria berjubah hitam berkata dengan suara rendah, Su Qing Cheng, jangan bicara omong kosong dengannya, ini waktunya melakukan sesuatu. Su Qing Cheng mengiakan dan menatap Ji Tian Xing dengan dingin dan berkata, Saudara Tian Xing, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Karena Anda datang ke sini, jangan serahkan harta rahasia itu, jangan ingin pergi hidup-hidup. Anda adalah seorang-orang pintar, kamu harusnya tahu cara melakukannya. Dengan jatuhnya suaranya, lebih dari 20 sosok muncul di sekitar puncak gunung, semuanya terbang ke langit. Itu adalah 24 penguasa masyarakat Gu Yuan, semuanya mengenakan baju besi ilahi dan bertahan dalam pedang dan senjata. Mereka menyebar dan mengelilingi langit sejauh 50 mil. Semua orang siap berangkat, mengunci nafas Ji Tian Xing. Ji Tian Xing tidak bermaksud melakukan apapun. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Su Qing Cheng, apakah kamu takut otakmu ada di dalam air? Harta rahasiaku telah menyatu dengan keilahian ku. Bagaimana aku bisa menyerahkannya? Dilema. Memang benar, apa yang disebut harta karun rahasia adalah kesempatan surga, yang merupakan semacam kekuatan ilahi khusus atau hukum kekuatan ilahi. Itu bukan objek nyata. Bagaimana cara menyerahkannya? Pria berjubah hitam itu berkata dengan nada serius, Entah kamu bergabung dengan kami, didorong oleh kami. Atau aku akan membunuhmu dan menyempurnakan keilahianmu. Titik petik 2. Ji Tian Xing meliriknya dan bertanya, Jika aku tidak salah, Abdi Tuhan yang kuat ini dan Raja harus menjadi Wakil Presiden Anda. Wakil Presiden bertanya dengan suara yang dalam, Karena Anda telah menebak identitas kursi ini, Anda harus memahami bahwa mudah bagi kami untuk membunuh Anda. Yah, itu benar. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan tenang, Karena saya harus mati. Wakil Presiden berkata dengan suara yang dalam, Kamu tahu siapa dirimu. Tapi aku tidak percaya kamu. Ingin bergabung dengan kami. Kamu sekarang dapat mengklaim kekuatan ilahi kamu, dan kamu akan dihitung bergabung sampai kamu telah menanamkan jiwa. Menggeser kristal ke dalam keilahianmu. Setelah itu, Wakil Presiden membalikkan telapak tangannya dan kristal merah tua muncul di telapak tangannya. Itu adalah kristal berbentuk berlian, memancarkan fluktuasi kekuatan yang dingin dan misterius, dengan efek mengendalikan pikiran. Setelah keilahian Ji Tian Xing ditanamkan ke dalam kristal pengubah jiwa ini, dia menjadi boneka masyarakat Gu Yuan. Saat itu, semangat dan kesadarannya akan dimanipulasi oleh masyarakat Gu Yuan. Bahkan jika kembali Ki Yuan akan membuatnya membunuh istri dan anak-anaknya, dia hanya bisa melaksanakan perintah. Singkatnya, hal semacam ini, kristal jiwa yang bergerak, sangat mengerikan, sangat kejam. Ji Tian Xing memandangi kristal jiwa yang bergerak, menyipitkan matanya dan mencibir, oke, saya bisa berjanji, tapi saya punya syarat. Ini adalah rasa terima kasih dan kebencian antara saya dan asosiasi Gu Yuan, yang tidak ada hubungannya dengan Tuan Kecil. Dari keluarga Ki. Kamu biarkan dia pergi sekarang dan biarkan dia melarikan diri sendirian. Zhu Qing Cheng segera memotongnya dan berkata sambil mencibir, tidak mungkin. Apakah kamu ingin dia melarikan diri dari sini dan melapor ke keluarga Ki? Wakil Presiden juga berkata dengan suara yang dalam. Wah, kamu tidak mau main-main. Wajah Ji Tian Xing tidak peduli, karena Anda tidak setuju, lalu bicara tentang keruntuhan. Oke, mari kita bertengkar hebat. Bahkan jika aku mati dalam perang, aku harus menarik beberapa pendukung. Selain itu, aku akan meledakan diriku sendiri dan tidak akan pernah membiarkanmu mendapatkan harta karun itu. Ketika saatnya tiba, Anda akan kehilangan begitu banyak ahli elit dengan sia-sia, dan Anda akan menjadi musuh bebuyutan keluarga Ki. Ki Huan Zi adalah satu-satunya putra pemimpin keluarga Ki. Jika dia meninggal, keluarga Ki akan menghancurkan Gu Yuan Hui dengan cara apapun. Haha pikirkan konsekuensinya, mendengar. Ini, wajah Zhu Qing Cheng segera menjadi muram, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Dia ragu-ragu sejenak, dan menyampaikan pesan kepada Wakil Presiden, Wakil Presiden, tujuan kami adalah kesempatan surga. Tidak perlu ada pertikaian maut dengan keluarga Ki. Wakil Presiden terdiam, menimbang dan mempertimbangkan untuk waktu yang lama, lalu dia berkata, oke, saya berjanji syaratnya. 2817. Wakil Presiden akhirnya setuju. Ji Tian Xing tersenyum dan memuji, Wakil Presiden sangat pintar dan tahu mana yang lebih penting. Wakil Presiden sangat marah dan diam. Zhu Qing Cheng memelototi Ji Tian Xing, lalu melepaskan ikatan kedua segel di tubuh Ki Huan, sehingga dia memulihkan kemampuan aktivitasnya. Tentu saja, kekuatan dan kesadaran ilahi Ki Huan Zi masih tersegel. Undefinisi dia tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya, dia hanya bisa berjalan dan berlari seperti manusia biasa. Pergilah. Zhu Qing Cheng menendang punggung Ki dan memarahi dengan marah. Ki juga jatuh ke tanah dan berguling-guling di rumput selama lebih dari 10 putaran sebelum berhenti. Dia menatap Zhu Qing Cheng dengan kesal, lalu menoleh ke Ji Tian Xing dan berteriak, Saudara Tian Xing, aku minta maaf padamu. Aku menyakitimu. Kupikir kamu bisa melakukan keajaiban dan membantuku sebelum aku mengirimimu pesan. Jika aku tahu, akan seperti ini. Aku tidak akan pernah memanggilmu. Suara Ki Huan Zi penuh dengan menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah. Sebelum meninggalkan Ki Fu, Ji Tian Xing memberitahunya beberapa hal. Salah satunya adalah kode yang mereka setujui. Yang lainnya masalahnya adalah jika dia dibajak oleh kekuatan tertentu, dia harus mengutamakan nyawanya. Kita harus melakukannya sesuai dengan persyaratan pihak lain. Kita tidak boleh melakukan pengorbanan buta. Oleh karena itu, setelah Ki Huan Zi diculik, dia masih tenang dan tenang. Dia berpikir dalam hati, betapa bijaksana dan perkasanya putra surga. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuan Tian Xing? Oleh karena itu, dia mengirim pesan kepada Ji Tian Xing sesuai permintaan Zhu Qing Cheng, dan menambahkan sebuah rahasia dia mengira. Ji Tian Xing akan memahami maksudnya dan berusaha menyelamatkannya. Tidak peduli seberapa buruknya, mereka akan membawa sejumlah besar ahli keluarga Ki ke Gunung Wuxia untuk menyelamatkannya. Tapi Ji Tian Xing pergi ke tempat janji temu sendirian dan tiba di Gunung Wuxia. Tidak hanya tidak membawa Tuan keluarga Ki, tetapi juga dikelilingi oleh orang-orang yang kembali ke masyarakat Yuan. Untuk menyelamatkan nyawanya, Ji Tian Xing harus ditanami kristal pengubah jiwa dan menjadi boneka masyarakat Gu Yuan. Pada saat yang sama, saya sangat tersentuh dan kecewa. Zhu Qing Cheng berkata sambil mencibir, Tuan Ki, kamu sungguh luar biasa. Kami telah melakukan penyergapan di sini. Tian Xing ada di sini untuk mati. Keajaiban apa yang bisa dia ciptakan? Keluar dari sini. Jika tidak, jika sesuatu terjadi nanti, saya akan melakukannya membunuhmu bersama-sama. Kemarahan Ki Huan memelototinya dan bersumpah, namamu Zhu Qing Cheng, kan? Dasar cabul tanpa burung, aku ingat kamu. Kamu menungguku. Jika kamu berani membunuh saudara Tian Xing, aku akan menghabiskan kekayaan keluargaku, dan aku akan membuatmu frustrasi. Zhu Qing Cheng marah, dan wajahnya membiru. Dia mengangkat tangannya untuk melemparkan Dharma dan memukul balik Ki. Pada saat ini, Ji Tian Xing di langit, dengan wajah bermartabat, berkata, kembalikan bersama-sama. Apa yang kamu lakukan? Saya di sini untuk menyelamatkan hidupmu. Apakah kamu akan segera pergi dari sini? Pergi, segera menghilang di dalam depan kursi ini. Zhu Qing Cheng mengerutkan kening dan akhirnya menahan amarahnya dan mengambil kembali telapak tangannya. Ki juga tertegun beberapa saat, tiba-tiba mengerti apa. Dia segera berbalik dan berlari menuruni gunung, menangis sambil berlari, sambil berteriak, Saudara Tian Xing, aku minta maaf padamu. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Aku akan mengingat kebaikanmu dan selalu mengingatnya. Meskipun dia tidak bisa memanfaatkannya. kekuatan ilahi, dia adalah dewa beruas sembilan dengan fisik yang kuat. Dia melarikan diri secepat anak panah. Beberapa nafas, dia bergegas menuruni gunung Wuxia, ke dalam hutan yang luas. Setelah beberapa saat, dia menghilang. Puncak gunung adalah diam. Setengah jam kemudian, sudah 200 mil sejak Ki kembali. Pada saat ini, Wakil Presiden berkata dengan suara yang dalam, Nak, kami telah menepati janji kami dan pergi. Sekarang giliran Anda untuk menepati janji Anda. Kekuatan ilahi gadungan, jatuhkan kristal pemindah jiwa dari kursi ini. Setelah mengatakan itu, Wakil Presiden memegang kristal pemindah jiwa, menginjak langit dan berjalan menuju Ji Tianxing. Ji Tianxing memandangnya, dan tiba-tiba menunjukkan cibiran olok-olok, dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, Oh, saya tidak menyangka seseorang begitu bodoh sehingga saya percaya bahwa musuh akan menepati janjinya. Langkah Wakil Presiden terhenti tiba-tiba. Wajah Zhu Qingcheng tiba-tiba berubah. Dia memelototi Ji Tianxing dan berkata dengan dingin, Apa maksudmu? Ji Tianxing memandangnya dengan penuh simpati dan berkata sambil tersenyum, Apakah kamu tidak mengerti? Saya berbohong kepada kamu, hantu bersedia bergabung dengan pertemuan rusak kamu. Kamu telah ditipu. Apakah kamu mengerti kali ini? Zhu Qingcheng sangat marah dan tersenyum, sambil menunjuk ke arahnya dan berkata, Nak, kamu sendiri yang mencari kematian. Wakil Presiden juga sangat marah dan mencibir, Saya benar-benar tidak mengerti bahwa Anda berada dalam pengepungan yang ketat. Bagaimana Anda bisa melawan? Ji Tianxing mengulurkan tangan kanannya dan menawarkan pedang pemakaman. Dia mencibir dan berkata, Dengan sekelompok ayam dan anjing kampung ini, Apakah kamu ingin membunuhku? Hanya kamu, Tuhan, yang dapat mengancamku. Ini hanya sedikit merepotkan. Melihat dia begitu percaya diri dan sombong, Wakil Presiden menyingkirkan kristal penggerak jiwa dan meminum dengan dingin, Nak, Karena kamu bertekad untuk mati, kursi ini akan membantumu. Ketika suara itu jatuh, sosok Wakil Presiden melintas dan dengan Cepat pindah ke Ji Tianxing. Dia mengangkat tangannya dan memukulnya dengan keras. Dua lampu warna-warni yang indah membawa kekuatan lima hukum tiba-tiba melesat ke arah Ji Tianxing. Namun, Ji Tianxing sudah bergerak cepat dan menghindar sebelumnya. Bang! Dalam suara teredam yang memekatkan telinga, Wakil Presiden menembakkan dua resimen cahaya ilahi menghantam sayap putih Tianma dengan parah. Sayangnya, kuda langit bersayap putih yang tampan dan kuat itu langsung hancur berkeping-keping dan hancur berkeping-keping di seluruh langit. Pada saat yang sama waktu, Ji Tianxing muncul di belakang Zhu Qingcheng dan menusuk langit dengan pedangnya. Bajingan, pergilah ke neraka. Sua-sua. Lebih dari 30 lampu pedang emas bersinar, membawa 12 jenis kekuatan hukum, menutupi sosok Zhu Qingcheng. Zhu Qingcheng berpikir Ji Tianxing bahkan tidak bisa bergerak, dan dia akan dibunuh oleh Wakil Presiden. Dia tidak menyangka Ji Tianxing akan menyerang dan membunuhnya. Akibatnya reaksinya lambat. Ketika dia ingin melarikan diri, cahaya pedang telah tiba, dan dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Pada saat kritis, dia hanya dapat menggunakan perisai kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri. Bang, Bang, Bang. Pada saat berikutnya, 36 lampu pedang cemerlang semuanya mengenai warna oranya Zhu Qingcheng. Suara yang memekakan telinga, langsung meledak di langit. Perisai ajaib Zhu Qingcheng, bahkan rentan terhadap satu pukulan, langsung terbelah menjadi beberapa bagian. Dia juga dipotong oleh lebih dari 30 pedang, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan lengan kirinya dipotong dan terbang ke langit. Ditemani oleh teriakan yang melengking, Zhu Qingcheng, berpakaian compang kemping dan berantakan, terbang keluar dan menghancurkan beberapa tuan yang kembali. Pada saat ini, ada enam cahaya menyilaukan di langit sekitar Gunung Wuxia. Mereka adalah dua wanita cantik, seorang gadis kecil yang diukir dengan bubuk dan batu giyok, dan seorang pemuda aneh dengan rambut perak. Serta naga hitam sepanjang seratus li, gunung sebesar rubah langit. Itu adalah Yu Nyao, Jike dan Bai Long. Mereka muncul dari tipis udara, secepat kilat menyerang banyak kembali ke Master Yuan Hui. 2818 Membunuh. Mati. Sial. Mati. Krok putih Yu Nyao melayang, memegang pedang ganda batu sumber, langsung membunuh dua Master Gu Yuan Hui di belakang. Kedua pedang itu diayunkan secara berurutan, memotong ratusan bintang dan cahaya pedang, seperti bulan terang di langit. Undefinisi kedua tuan yang kembali ke masyarakat Yuan tidak siap menghadapi adegan ini. Mereka ditebas oleh cahaya pedang di tempat, dan melolong dengan darah. Jike mengenakan gaun merah, dengan rambut merah di seluruh kepalanya, dan dia memegang senjata ajaib batu sumber hitam di tangannya. Seperti nyala api, dia menyerang dan membunuh dua tuan dari asosiasi Gu Yuan, melambaikan senjata ajaib untuk menusuk api dewa lima warna. Bang bang. Api lima warna yang membakar langit dan menghancurkan dunia menutupi kedua tuan itu dalam sekejap. Dua orang masih sedikit bingung, tanpa sadar melawan, namun meledak, tujuh lubang menyemburkan darah, seluruh tubuh terbakar hitam dan jatuh di puncak gunung. Di sisi lain, Bai Long dan Ji Wushuang juga melancarkan serangan dan membunuh mereka, menggunakan keterampilan sihir mereka untuk melukai parah dan memuntahkan darah kelima Master Yuan yang kembali. Serangan Qianyu dan naga hitam lebih kuat. Keduanya memuntahkan api nafas naga ke langit dan bumi, serta bila cahaya yang sangat dingin yang menghalangi langit dan matahari, menutupi lebih dari selusin ahli asosiasi Gu Yuan. Meskipun para tuan yang bersatu untuk melawan, tidak mengalami kerusakan parah. Namun mereka terpaksa terburu-buru, dan mereka semua terluka ringan atau berat. Dalam sekejap mata, lingkaran masyarakat Gu Yuan dirobek oleh Yu Nyao, Ji Ke dan lainnya. Melihat hal itu, tubuh wakil presiden kaget dan dadanya dipenuhi amarah. Dia melihatnya. Ji Tian Xing tidak mau berkompromis sama sekali, dia juga tidak bisa bergabung dengan asosiasi Gu Yuan. Dia tidak datang sendiri sama sekali. Dia telah membawa pembantunya dan menyergap di sekitar gunung Uxia. Ketika waktu yang tepat tiba, asistennya melancarkan serangan mendadak, yang mengakibatkan kerusakan parah pada lebih dari selusin ahli masyarakat Gu Yuan. Zhu Qing Cheng tidak peduli dengan cederanya. Dia memelototi Ji Tian Xing dan bersumpah, kamu bajingan. Kamu sangat tercelah. Ji Tian Xing memandangnya dengan penuh simpati dan berkata sambil mencibir, saya turut prihatin melihat Anda begitu bodoh. Aku tidak ingin bermain denganmu sekalipun. Zhu Qing Cheng semakin malu dan marah. Dia bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana kamu melakukannya. Lebih dari 20 ahli kami telah melakukan penyergapan di sekitar gunung Uxia, memantau situasi di sekitarnya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan bantuan ketika mereka melihat Anda datang sendirian. Ji Tian Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, aduh. Dengan kecerdasanmu, malah ingin menjadi orang jahat. Ini sungguh memalukan bagimu. Sejak puluhan ribu mil jauhnya, teman-teman saya telah menyembunyikan jejak dan nafas mereka, diam-diam mendekati gunung Uxia. Dan saya angkuh di sini untuk menarik perhatian Anda. Adapun para master yang Anda atur, mereka hanya lima atau enam tingkat alam dewas surga. Bagaimana cara mendeteksi nafas mereka? Zu. Qing Cheng memahami alasannya, dan tiba-tiba menjadi lebih malu dan marah. Sebuah panah darah keluar dari mulutnya. Kamu, betapa kejamnya kamu. Naga putih tidak bisa melihat ke bawah, dan berkata dengan jijik, Halo. Penyu hijau, bisakah kamu mengubah dialogmu? Aku bosan mendengarkannya. Zu Qing Cheng. Menjadi semakin marah dan menggigil. Lebih, dia akan bertarung dengan naga putih dengan pedangnya. Kali ini, Wakil Presiden memberikan minuman dingin, cukup. Langkah Zu Qing Cheng terhenti. Nafas Wakil Presiden suram, dan seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan ilahi yang tak terlihat, mencakup ratusan mil. Dia memelototi Jitian Xing dan mencibir, Nak, kamu terlalu dini untuk berbahagia. Bahkan jika rencanamu berhasil, bagaimana jika kamu menyakiti para ahli dari asosiasi ini? Aku bisa membunuh kalian semua dan mengambil keilahianmu lagi. Jitian Xing berkata sambil tersenyum, saya menghargai keberanian Anda, tetapi impian Anda tidak realistis. Meraja Lela, Wakil Presiden berteriak dengan marah. Dia tidak mau berbicara dengannya lagi. Dia mengangkat tinjunya dan meledak. Tinju pemusnahan. Tiba-tiba, tinju besar dari dua gunung itu berputar seperti pusaran dan meraung ke arah Jitian Xing. Tinju yang berwarna-warni dan indah, Bo mengirimkan kekuatan phagocytik yang mengerikan dan tak tertandingi. Makhluk hidup apapun akan digantung menjadi bubuk jika terselubung dengan tinju. Jitian Xing juga berusaha sekuat tenaga untuk meledakkan dua gambar naga gunung besar. Boom! Dalam suara yang memekakkan telinga, keempat tinju bertabrakan dengan keras dan gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi pecah dan menyapu sekeliling. Untungnya, Yu Nyao, Jike, dan lainnya telah dievakuasi terlebih dahulu, terbang ratusan mil jauhnya. Zhu Qing Cheng dan orang-orang dari asosiasi Gu Yuan tidak berani ikut campur dalam pertempuran wakil presiden dan mundur ke langit tiga ratus mil jauhnya. Walaupun demikian, ketika gelombang kejut warna-warni melanda, lebih dari selusin orang masih terkejut. Para master dari asosiasi Gu Yuan ini sangat terluka. Dibombardir oleh gelombang kejut, dia memuntahkan darah lagi, yang membuat lukanya semakin parah. Yu Nyao, Jike dan yang lainnya semuanya dilindungi oleh artefak batu asli dan tidak terluka. Setelah gelombang kejut berlalu, mereka mengacungkan pedang dan senjata untuk membunuh Zhu Qing Cheng dan para penguasa asosiasi Gu Yuan. Sua-sua. Wah, wah, wah. Bang, bang, bang. Mereka menggunakan segala macam metode sihir dan rahasia serta menggunakan kartu yang tak terhitung banyaknya. Cahaya ilahi warna-warni dan cahaya ajaib serta bayangan menutupi langit ribuan mil. Tabrakan ilahi di kedua sisi terus-menerus meledak dari langit, mengguncang langit dan bumi. Dalam sekejap, gunung dan hutan seluas 8 ribu li hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Meskipun demikian, para master dari asosiasi Gu Yuan memiliki keunggulan dalam jumlah. Dari segi kekuatan, mereka tidak lebih lemah dari Jike dan Yunyao. Namun, master klub Gu Yuan terluka dan tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan. Yunyao dan Jike, bagaimanapun, adalah orang-orang paling berbakat di dunia. Efektivitas tempur mereka yang sebenarnya tiga kali lebih tinggi dari wilayah mereka sendiri. Selain itu, mereka juga memiliki artefak batu sumber yang kuat dan menguasai lebih banyak hukum dan keterampilan sihir. Pertempuran ini telah lama berakhir. Pada awalnya, Zhu Qing Cheng dan para ahli dari masyarakat Gu Yuan sangat ingin mengepung Yunyao dan lainnya. Kedua belah pihak tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Namun setelah seratus kali bunga, situasinya menjadi jelas. 24 penguasa masyarakat Gu Yuan tewas di tempat. 16 orang sisanya juga mengalami luka berat dan dipukul mundur. Bahkan Zhu Qing Cheng, yang paling kuat, juga terluka parah dan harus menutupi evakuasi. Yunyao dan Ji keserta yang lainnya memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, dan semakin sering mereka bertarung, semakin berani mereka jadinya. Mereka mempercayai Ji Tian Xing dan tidak mengkhawatirkan keselamatannya. Mereka mengejar penguasa masyarakat Gu Yuan. Setengah jam kemudian, mereka mengusir 30 ribu li. Dalam perjalanannya, seluruh gunung dan hutan telah menjadi selokan dan reruntuhan. Mereka membunuh 16 penguasa masyarakat Gu Yuan yang masih hidup. Zhu Qing Cheng masih hidup, tetapi anggota tubuhnya terpotong dan dia terluka parah serta tidak sadarkan diri. Jadi, mereka menangkap Zhu Qing Cheng dan membawanya kembali ke Gunung Wuxia untuk mencari Ji Tian Xing dan Wakil Presiden. Saat ini, Ji Tian Xing telah mundur sejauh 20 ribu li. Dia dan Wakil Presiden melakukan lebih dari 2 ribu gerakan, jelas-jelas berada di bawah tangan, dalam keadaan tertindas. Tak berdaya, dia hanya bisa melawan dan mundur bersama Wakil Presiden Perjuangan. Namun ia telah menguasai segala macam keterampilan unik, dengan beragam kartu. Dalam waktu singkat, Wakil Presiden Senjun Erzong tidak dapat membunuhnya. Dia hanya bisa terluka ringan. 2.819 Ji Tian Xing dan Wakil Presiden bertarung pada saat yang sama, terus-menerus terbang ke selatan. Saat Yun Yao, Ji Ke, dan yang lainnya menyusul mereka, setengah jam kemudian. Saat ini, keduanya berada di langit hutan, bertarung dengan sangat sengit. Segala jenis kekuatan supernatural dan seni rahasia bertabrakan tanpa henti dari langit yang tinggi dan memancarkan cahaya ilahi yang terang. Kecemerlangan warna-warni telah mencakup ribuan mil. Undefinisi gelombang kejut yang menghancurkan bumi dan langit menghancurkan puluhan ribu mil hutan di sekitarnya menjadi reruntuhan. Pertarungan antara dua orang ini sama sekali bukan campur tangan orang biasa. Bahkan Yun Yao dan Ji keserta yang lainnya sulit untuk dekat dengan wakil presiden dan tidak dapat menyakitinya. Jadi mereka terbang ke medan perang dan berhenti. Naga putih menggendong Zhu Qing Cheng yang terluka parah dan koma, dan berteriak dengan suara keras, hewan pertemuan Gu Yuan, tidakkah kamu segera berhenti? Wakil presiden mengejar Ji Tian Xing. Dia sangat agresif. Tiba-tiba merasakan nafas naga putih dan yang lainnya, mendengar teriakan naga putih, dia segera berhenti mengejar. Dia menoleh dan melihat ke belakang. Dia melihat Yun Yao dan Ji Ke berdiri di langit dengan selamat. Zhu Qing Cheng terluka parah dan koma. Dia digendong oleh naga putih. Dia berada dalam kekacauan yang ekstrim. Wakil presiden mengerutkan kening, wajahnya menjadi semakin jelek, dan matanya bersinar karena terkejut. Semua tuan di bawah komando saya telah dibunuh oleh mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Wakil presiden tidak dapat mempercayainya. Dia tidak bisa menerima hasilnya. Dia kaget dan marah. Wajahnya sehitam dasar pot, dan seluruh tubuhnya gemetar. Memanfaatkan kesempatan ini, Ji Tian Xing diam-diam mengayunkan pedang penguburan dan membuat keterampilan pedang yang unik. Light Saber Siang Hari Dia mencubit pedang Jue dengan tangan kirinya, mendesak 12 kekuatan hukum, dan perlahan menikam pedang dengan tangan kanannya. Gerakannya agak lambat, seolah tangan kanannya tidak sedang memegang pedang penguburan, melainkan sebuah gunung. Pada saat yang sama, surga pemakaman juga berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan kekuatan pedang dewa. Wah! Ji Tian Xing menikam dengan pedang, dan cahaya putih tiba-tiba muncul di langit. Itu bukan riak cahaya. Bentuknya seperti lingkaran cahaya putih, namun di dalamnya terdapat 12 lapisan yang mengandung kekuatan hukum yang berbeda-beda. Suah! Diafragma putih menghilang dalam sekejap. Seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi. Namun, wakil presiden menyadari krisis besar tersebut dan tiba-tiba terbangun. Rambutnya tergerai, punggungnya dingin, bahkan ia merasakan nafas kematian. Tampilan bawah sadarnya berkedip, melintasi langit ribuan mil jauhnya. Pada saat ini, tangan kiri naga putih memegang jeruk suking yang koma, dan pedang umum yang gigih di tangan kanannya, dipotong tanpa ampun. Orang tua, buka matamu dan lihat dengan jelas. Suah! Suah! Aku memotong dua pedang tajam berwarna oranya dalam sekejap. Darah memercik, dan telinganya jatuh ke langit. Melihat pemandangan ini, wakil presiden terkejut dan dipenuhi amarah. Meskipun, dia tahu bahwa naga putih itu sengaja memprovokasi dia. Tapi dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Zhu Qing Cheng begitu hancur dan dipermalukan oleh naga putih sehingga dia masih marah. Di bawah kemarahan, wakil presiden terganggu dan kesadarannya agak tersebar. Meskipun, ini hanya sebuah flash. Bisa menjadi kuat di antara permainan, menang atau kalah dalam sekejap. Ketika wakil presiden sadar dan mencoba yang terbaik untuk bertahan melawan Ji Tian Xing, semuanya sudah terlambat. Lingkaran putih seukuran ibu jari muncul di matanya dada dan perut dan tiba-tiba meledak. Bang! Dengan ledakan yang keras. Di antara dada dan perut wakil presiden, lubang darah besar meledak, memercikan darah ke seluruh langit. Organ dalam dan ususnya, semuanya menyembur keluar dari lubang darah dan melemparkannya ke langit. Tiba-tiba, wajah wakil presiden berubah drastis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan aliran panah darah. Uff! Dia membungkukkan pinggangnya, tangannya menutupi perutnya, menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan, mau tidak mau mengeluarkan teriakan. Ah! Raungan memilukan itu meledak di langit dan menyebar hingga puluhan ribu mil. Wakil presiden tidak menyangka bahwa Ji Tian Xing bertarung dengannya selama ribuan gerakan dan bahkan menyembunyikan kartu terbawah. Light Saber siang hari yang aneh dan tidak dapat diprediksi ini tidak pernah ada digunakan oleh Ji Tian Xing. Terlebih lagi, Bai Long menangkap jeruk suking dan memotong telinganya di depannya. Jika bukan karena pengaruh naga putih, bagaimana dia bisa dipukul? Marah! Wakil presiden sangat marah dan dia matanya merah karena darah. Bajingan jahat! Aku akan mencabik-cabikmu! Dia meraung dan mengaum. Suwa! Di antara dada dan perut wakil presiden, ada cahaya warna-warni yang menyilaukan, yang segera menutup lubang darah. Dia mengeluarkan cambuk ungu hitam dan bergegas menuju Ji Tian Xing dengan cara yang mematikan. Tujuannya jelas. Selama Anda membunuh atau menangkap Ji Tian Xing, pertempuran akan berakhir. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, wakil presiden segera pindah ke Ji Tian Xing dan melambaikan cambuk ke Ji Tian Xing. Meretih! Cambuk itu meledak, memancarkan guntur dan cahaya api, membawa kekuatan hukum kemarahan yang tak tertandingi, menghantam dahi Ji Tian Xing. Saat ini, Yu Nyao dan Jike sudah bergabung dengan Ji Tian Xing. Menghadapi serangan sengit sang wakil presiden, ketiganya tak mengelak bahkan bergandengan tangan untuk melawan. Pedang itu patah sembilan hari. Di saat yang sama, lepaskan kekuatan pedang. Sua, sua, sua. Tiga cahaya warna-warni dan indah berkumpul untuk membentuk pedang besar berwarna-warni, yang panjangnya 10 ribu kaki dan menciptakan dunia baru. Tiba-tiba menusuk wakil presiden. Pedang besar itu lebih menyelaukan dari matahari. Dunia ribuan mil bersinar cemerlang. Di dalam pedang raksasa, lebih dari 10 jenis kekuatan hukum ditumpangkan bersama, mencapai tingkat yang sangat menakjubkan. Boom! Di saat berikutnya, pedang raksasa itu jatuh ke dalam cambuk. Guntur dan api bertebaran di langit, pecah dan terciprat kemana-mana. Cambuknya tidak rusak, tapi terbang kembali ke wakil presiden. Wajah wakil presiden berubah drastis, dan matanya penuh keterkejutan. Dia tidak pernah mengira bahwa ketiga dewa lemah bersama-sama bisa melepaskan aksi mengerikan seperti itu. Kekuatan pedang itu sebanding dengan serangan tiga kali lipat raja dewa. Wakil presiden terluka parah dan kekuatannya berkurang drastis. Tentu saja, dia tidak berani melawan. Suah! Dia tidak ragu mundur, pindah ribuan mil jauhnya. Namun, dia baru saja mundur ke langit ribuan mil jauhnya. Pedang besar, yang membuka dunia, juga melintasi ruang ribuan mil dan dipenggal. Kali ini, wakil presiden tidak sempat mengelak dan langsung terkena pedang raksasa tersebut. Bang! Suara gemetar bumi meledak di langit yang tinggi dan bergema di langit. Suara dan gelombang yang tak terlihat menyebar ke seluruh area seluas 30 ribu mil, mengguncang bumi dan bumi. Di bawah tabrakan yang mengerikan, pedang wanzang runtuh di tempat dan berubah menjadi miliaran keping cahaya ilahi. Ibarat kupu-kupu yang terbang turun dari langit. Gelombang kejut yang menghancurkan segalanya menyapu radius 30 ribu mil, menghancurkan pegunungan dan hutan di sekitarnya, meninggalkan banyak reruntuhan. Sudah jelas bahwa wakil presiden akan berakhir. Dia dipotong separuh tubuhnya oleh pedang raksasa, dan hanya separuh tubuhnya yang tersisa, yang jatuh ke dalam reruntuhan. Separuh tubuh lainnya telah lama berubah menjadi debu dan hujan darah, dan sudah tidak ada lagi. 2.820 Setelah 10 Suara gemetar bumi, cahaya yang membutakan langit dan bumi, serta gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi, berangsur-angsur menghilang. Puluhan ribu mil langit dan bumi kembali tenang. Ji Tianxing, Yu Nyao dan Jike semuanya terengah-engah, tidak mampu menampilkan keterampilan unik mereka. Bagaimanapun, mereka telah menghabiskan hampir setengah dari kekuatan mereka dan sedikit lemah. Undefinisi Ji Tianxing tidaklah buruk, tetapi dia memiliki pengisian kembali Tianzu dan dunia lima elemen, yang bukan merupakan hambatan besar. Yu Nyao dan Jike memiliki lebih sedikit informasi dan menghabiskan lebih banyak daya. Keduanya pucat, nafas mereka sedikit tidak teratur, dan mereka harus istirahat sebentar. Ini adalah pertama kalinya mereka bertiga bergandengan tangan menampilkan pedang mereka untuk mematahkan sembilan hari. Ini sangat kuat dan menakutkan. Hasilnya di luar dugaan mereka. Wakil ketua Shen Junjing Erzong terluka parah oleh mereka dan menghancurkan separuh tubuhnya. Hingga saat ini, Yu Nyao dan Jike masih luar biasa. Apakah kita begitu kuat? Jelas sekali, hanya ada empat atau lima tingkat kekuatan di alam dewa surga. Bagaimana Anda bisa menyakiti Raja Dewa dari dua alam? Ini bukan mimpi, kan? Pada saat ini, Ji Tianxing meninggalkan sepatah kata pun, membawa pedang penguburan, dan terbang ribuan mil jauhnya. Aku pergi dulu, dan kamu menyusul. Suwa. Dengan kilatan cahaya putih, Ji Tianxing terbang menjauh. Setelah tiga nafas, dia terbang ribuan mil jauhnya dan mendarat di reruntuhan. Ada lubang yang dalam di tanah, dikelilingi retakan dan selokan. Bagian bawah lubang ditutup dengan tanah. Dengan hanya setengah kepala, satu lengan dan satu kaki, wakil presiden sudah lama menjadi manusia berdarah. Dia penuh lumpur. Dia bernapas. Meskipun dia berjuang beberapa kali, dia tidak bisa bangun. Saya tidak bisa menahannya. Cederanya terlalu serius. Bukan hanya tubuh Tuhan saja yang rusak parah, nyaris hancur. Bahkan keilahiannya telah meledak beberapa retakan, hampir pecah. Jika kekuatan pedang yang menghancurkan sembilan hari ditingkatkan sebesar 40 persen, keilahiannya akan terpotong. Kalau begitu, dia akan terjatuh. Ho hoa. Wakil presiden terbakar dengan nyala darah di sekujur tubuhnya dan meningkatkan potensi hidupnya untuk segera memperbaiki lukanya. Selain itu, dengan bantuan bumi dan hukum lima elemen, dia mempelajari kekuatan ilahi langit dan bumi, dan ingin memulihkan kekuatannya. Dia adalah Tuhan yang kuat, bahkan jika dia terluka parah, dia tidak akan mudah menyerah. Dia tahu misi hari ini telah gagal. Saat ini, tugas terpentingnya adalah melarikan diri ke sini dan kembali ke markas besar masyarakat Guiyuan. Selama satu atau dua ratus tahun penyembuhan, dia akan bisa pulih. Namun, Ji Tian Xing datang. Dia ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan. Sua, sua, sua. Ji Tian Xing tidak berbicara. Dia memegang formula ajaib di tangannya dan dengan cepat melakukan teknik terlarang. Dia berkedip di antara jari-jarinya dan dengan cepat mengembun satu demi satu karakter segel misterius. Karakter segel yang bersinar itu, seperti tetesan air hujan, jatuh di dasar lubang dan terbang ke tubuh wakil presiden. Setelah 10. Ji Tian Xing menetapkan dua larangan tingkat raja, menyegel keilahian dan tubuh wakil presiden. Akibatnya, tubuh wakil presiden menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Keilahian juga dipenjara, tidak dapat menggunakan kekuatan ilahi dan kesadaran ilahi. Dia seperti kembalinya ki sebelumnya, menjadi ikan di talenan, biarkan disembeli. Jangan khawatir tentang larangan dua hari. Dia juga menemukan ajimat kerajaan dari cincin luar angkasa dan meninjunya ke tubuh wakil presiden. Sua. Jimat emas sepanjang satu kaki segera terbakar, berubah menjadi api emas, dan meleleh menjadi darah wakil presiden. Akibatnya, darah wakil presiden-wakil presiden ditanam dengan bom. Selama pikiran Ji Tian Xing bergerak, dia bisa meledakkan darahnya dan meledakkannya sampai mati. Setelah semua ini, Ji Tian Xing merasa lega dan menyingkirkan pedang penguburan. Dia melambaikan paket emas wakil presiden, menariknya dari dasar lubang dan melemparkannya ke tanah di bawah kakinya. Wakil presiden, bagaimana rasanya dilarang masuk semua angkatan? Ji Tian Xing meremehkannya dan bertanya sambil tersenyum. Wakil presiden sama sekali tidak bisa bergerak, hanya tersisa satu mata dan setengah mulut. Dia meraung malu dan marah, bajingan tercelah, kamu harus memotong ribuan keping dan memotong anak dan cucu. Haha, tidak sopankah menjadi seorang tahanan. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan matanya dingin. Pada saat ini, naga putih, Ji Wu Shuang, Kiyanyu dan naga hitam terbang mendekat. Orang-orang baru saja mendengar ini, dan naga putih itu langsung menjadi marah. Nak, aku perlu membuatmu memahami situasimu. Saat dia berbicara, naga putih itu mengayunkan pedangnya ke pipi wakil presiden. Sua. Telinga emas seukuran telapak tangan terpotong dan jatuh ke tanah dengan suara, tamparan, dan aliran panah darah keluar dari lukanya. Setelah memotong telinganya, Bai Long memotong satu kaki wakil presiden dengan pedang lainnya. Semula ia juga ingin memutus nyawa wakil presiden. Namun, Yun Yao dan Ji Ke juga datang ke tempat kejadian, dan Bai Long tidak punya pilihan selain menyerah. Dia mengambil kembali pedang ajaibnya, menatap wakil presiden dan mencibir, Orang tua, beri kamu kesempatan untuk mengatur ulang bahasamu. Wakil presiden sangat malu dan marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan meraung dengan suara serak, beraninya kamu mempermalukan saya seperti ini. Beri saya waktu yang menyenangkan. Bunuh saya. Bunuh saya. Ji. Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acu tak acu, dari saat Anda berurusan dengan saya, tujuannya akan berakhir seperti ini. Sulit bagimu untuk mati jika jatuh ke tanganku. Selain itu, kamu dan Zhu Qing Cheng tidak bisa mati sekarang. Kamu masih berguna. Aku akan membuatmu tetap hidup. Wakil presiden yang kaku tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba muncul ekspresi terkejut. Binatang kecil, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Tanda tanya petik dua. Ji Tian Xing berkata tanpa ekspresi, karena kamu sudah menebaknya, apalagi yang kamu tanyakan. Cantus wakil presiden yang marah hampir pecah, dan satu-satunya matanya mengeluarkan darah. Dia meraung sekeras-kerasnya, kamu benar-benar binatang yang kejam, kamu berani. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berkata, kamu terlalu berisik. Naga putih itu segera mengerti dan menamparkan separuh wajah wakil presiden. Bang! Dalam suara yang teredam, separuh wajah wakil presiden dipukuli hingga berkeping-keping. Jiwanya sempat koma dan langsung terdiam. Ayo pergi dan temui orang malang itu. Ji Tian Xing membawa Yu Nyao, Jike dan Ji Wushuang terbang ke belakang Kian Yu. Naga putih membawa Zhu Qing Cheng dan wakil presiden yang koma, terbang ke punggung naga hitam dan duduk. Kian Yu dan naga hitam terbang melintasi langit dan menuju gunung Uxia. Sepanjang jalan, Ji Tian Xing dan Bai Long juga melepaskan kesadaran ilahi mereka dan menyelimuti mereka sejauh 30 ribu mil, mencari Qi Huan Xi di sepanjang jalan. Jauh dari gunung Uxia, Ji Tian Xing menemukan Qi Huan Xi. Dia melarikan diri dengan liar di hutan primitif, melompat dan berpindah-pindah di antara pepohonan. Tidak jauh di belakangnya, lebih dari selusin monster dan monster ganas mengejarnya. Meski begitu, kekuatan monster itu rendah. Kebanyakan dari mereka adalah keadaan virtual, beberapa di antaranya adalah keadaan sebenarnya, hanya satu hewan yang telah mencapai keadaan surga. Pada saat biasa, monster dan binatang buas ini tidak berani memprovokasi Qi. Tapi sekarang berbeda. Dia hanya bisa mengandalkan tubuh dewa yang kuat, putus asa seperti berlari, mencoba menyingkirkan perburuan monster itu. Terima kasih telah menonton!